Kalau saya, kalau sebagai masyarakat sih setuju-setuju aja, apalagi kan ditambah buat menghilangkan kerumunan biar nggak terjadi covid lagi kan. Kita setuju dengan pemerintah, mungkin bisa digantinya dengan di rumah aja kali ya, bisa juga lewat Zoom atau aplikasi-aplikasi yang bertemu online gitu kan perayaannya. Kalau masalah perayaan tahun baru ini dilarang atau nggak sih, balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Jadi dalam artian kan ini masih dalam masa pandemi sih ya. Bener nggak sih? Masih kayak gitu ya, tapi sebenernya ini pro-onra. Sebenernya covid itu ada, tapi sebenernya kalau menurut saya nggak berlebihan kayak gini. Contoh, di negara Eropa, mereka udah nggak mikirin hal kayak gini pemerintah, mereka maunya maju. Iya nggak, ngapain mikirin hal kayak gini? Contohnya, bola. Mereka bisa nonton di Stadion Ram. Iya nggak, tapi sekarang nggak, ini sih saya nggak mengkiri dalam arti gini, di Indonesia pun udah mulai ada konser-konser kecil-kecilan, live musik, kafe udah mulai buka, pain-pain aja gitu. Namanya takdir, mati udah diatur. Sebelum ada covid, orang mati tiap hari banyak, jutaan orang. Iya nggak? Kalau masalah dilarang atau nggak, balik lagi sih ke orangnya masing-masing. Kalau dilarang boleh, kalau itu menimbulkan kericuan atau keributan. Tapi kalau pain-pain aja cuma umumnya ngongkrong, kayak misalnya bakar-bakar, kayak pada umumnya nyalain penasan. Itu kan itu buit mereka, gitu kan. Dan dia nggak ngerukin orang lain, gitu. Iya kan nggak jadi masalah, kalau bagi saya. Tapi kalau misalnya sampai ada kericuan, kayak gangster apa gimana, ya itu sih masih kriti-kriti sih. Belum bisa dibilangin, di nggak bolehin. Ya nggak bisa juga, di bolehin masih rancu. Ya gitu sih. Sebenernya sih, ini nggak usah di, apa namanya, nggak bolehin, biasa aja gitu. Tapi tetep jaga ini, apa sih namanya, social distance gitu. Itu masih harus pakai masker, gitu. Saya bukan di masker karena biar ngomongnya lebih enak, ya kan. Sebenernya kayak gitu aja ya, sebelum makan cuci tangan, ya pasti berdoa ya, gitu sama Tuhan biar dilindungi gitu ya. Kalau masalah dilarang atau nggaknya, nggak usah dilarang lah. Ngapain? Nyape-nyapein? Usahain? Contohnya sekarang kita masuk mall, apa-apa scan, apa-apa scan. Nah orang kalau yang punya hape, punya kota. Kalau nggak punya hape, punya hape tapi nggak punya kota, gimana? Jangan dia punya usaha gitu, misalnya usahanya, apa gitu, kecil-kecilan. Buat di kota lagi seneng kemis, kita layak duitnya buat makan. Susah juga, orang mau nyari kerja, susah gitu. Nggak usah kayak gitu-gitu lah. Untuk pemerintah sih, pesan saya kayak gitu. Nggak usah bikin peraturan kayak gitu aneh-aneh. Eropa, contoh Eropa lah kalau mau maju. Tapi kita kebudaya, kita memang beda gitu. Tapi nggak usah terlalu monotona, nggak usah terlalu idealis. Belum arti, kalau saya sih ngomong apa adanya, yang penting rasional. Jadi gitu aja sih. Untuk gelombang ketiga di akhir tahun, semoga aja nggak terjadi sih ya. Apalagi, kita kan udah mengalami gelombang-gelombang sebelumnya nggak enak gitu kan. Apa-apa di rumah terus, terus kegiatan juga menurun, aktivitas di rumah aja. Tambah, orang-orang yang mencari penghasilan pun jadi susah gitu. Iya sih menurut saya gitu. Sebenernya ini kan kita, bicaranya sebenernya harus ada data. Nggak bisa kayak begini-gini doang gitu. Sebenernya datanya ini real apa nggak? Ya kalau masalah naik lagi ke gelombang ketiga, ke gelombang apa, ya kan? Nggak hargi juga ya. Sebenernya ini kayak, apa ya, absurd gitu. Gak jelas. Kayak kita nih orang nih, dipaksin. Kayak soalnya kita tuh kayak dijadikan data. Kau nggak? Data. Kita hidup itu dinikmati. Saling mencintai, apa-apa. Pokoknya enjoy lah. Pokoknya worry free lah. Nggak usah terlalu pak. Apa apa, apa-apa. Karena di kayak ginian gitu. Kalau masalah untuk ini, bakal memicu gelombang ketiga. Buktinya, maaf ya. Bukan saya tak kabur atau penantah. Ini pendapat saya pribadi. Dari awal covid meledak. Dari tahun 2020 awal. Buktinya masih ada. Karena Allah yang semuanya nanti. Tuhan. Covid. Ya oke ada. Covid. Sudah ada gitu. Itu Tuhan ngintain gitu kan. Tapi. Gak lebih baik kayak gini kali. Gitu loh. Bukan datang. Bukan. Semua orang pasti sampe penyakit ya. Tapi kalau menurut saya sih. Untuk ini. Kayaknya buru-buru cepat mudahan deh. Lalu udah gak usah bikinin covid. Apa gimana. Susah orang. Lebih susah jadi lebih susah. Mending kalau ada bantuan subsidi. Yang jelas merata. Biaya-biaya bantuan. Kayak BLT. Yang jelas gitu. Saya sendiri sih. Saya akuin. Saya ngerasain sih. Cuman ya walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Tapi ngebantu sih. Kalau misalnya mau diperpanjang. Gelombang ketiga. Diadakan. Tolong kasih bantuan. Ya. Pokoknya. Dari pemerintah. Ya. Kasih bantuan terakhir. Yang bener-bener membutuhkan. Bukan. Jadi kalau bisa merata. Tapi bagi orang yang punya rumah. Atau pengkontrakan. Dia punya usaha. Gak usah. Itu udah ada bagiannya lagi. Contohnya kayak pinjaman usaha. Kayak operasi. Itu lain lagi. Tapi kalau untuk orang yang lagi nganggur. Kayak lagi nyari kerja susah. Gak apa-apa. Gelombang tinggal kayak gitu. Tapi. Mereka harus bantuan. Kata. Korupsi. Hukum mati. Itu udah obatnya. Contoh Cina deh. Kalau mau maju. Kayak gitu. Cina yang korupsi. Hukum mati. Indonesia kenapa? Ya. Gimana ya. Hehehe. Udah. Ntar salah ngomong lagi gue. Udah. Apalagi. Sentai kite. Tanyo lah. Tanyo lah. Seben nahan kanan isaha. Dari kehikiran kata. P лож Nativeahlame ya. Vahababababababababababababababababababababaababababababababababababababababababababababababab gatubanyarisi. Terima kasih.